Salam Sejahtera Malaysia Dengan nanti suara rakyat bergema di channel ini Terima kasih kerana anda terus bersama channel ini Bagi yang sudah tekan butang subscribe Terima kasih di ucapkan Bagi anda yang belum tekan butang subscribe Sila tekan butang subscribe Untuk terus mendapatkan berita terbaru Daripada channel ini Malaysia kita punya cintai Malaysia ku Kita jaga kita Berita terkini hari ini Salam Sejahtera Malaysia Denyut Nadi suara rakyat bergema di channel ini Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Amidi Dah tak sabar Hilang sabar Dia betul-betul dah bosan Dengan banyak lagi Bising-bising kiri kanan atas bawah Semua bising kata Ngecut lah dia itu inilah Demokrasi lah Macam-macam lah Akhirnya Ahmad Zahid Amidi Hilang sabar Dan dia umumkan ini Sangat-sangat Best pengumuman ini Inilah Inilah kenapa Mungkin Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Amidi Walaupun dulu dia hampir ditolak Tapi dia boleh Dia boleh mengawal semula Dia boleh mengambil hati semula Orang-orang di dalam UMNO Tapi sebelum itu saya ingin ucapkan Bilion terima kasih sarangnya Bilion terima kasih Kepada anda semua yang sudah tekan butang subscribe Like dan share Saya ucapkan Sangat-sangat berterima kasih Tanpa anda Siapalah channel ini Dan Spesial thanks juga Kepada Semua yang sudah jadi member Di dalam channel ini Saya hargai anda semua Dengan itu Pada tahun ini Kita akan mulakan pemberian Slovenia Giveaway Dan macam-macam lagi lah Daripada The Twin TV Untuk semua yang bertuah Yang dipilih Yang dipilih Jangan ragu-ragu Boleh tekan butang Join member Butang subscribe Bercuma Join member Anda jadi spesial Di channel ini Ok baik Akhirnya Dr. Ahmad Zahid Amidi Presiden UMNO Mengumumkan Saya sedia Dicabar Katanya Saya fikir Zahid Amidi Dah betul-betul Hilang sabar Apa tidaknya Kalau sampai Dicakap Pengecut Semua itu Siapa yang tak Hilang sabar Akhirnya Dia umum Dia sedia Untuk dicabar Siapa yang Mau mencabar Silalah cabar Zahid tak takut Putera Jaya Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Amidi Pada hari ini Berkata Beliau Terbuka Untuk Dicabar Oleh Sesiapa Sahaja Yang berhasrat Untuk Memegang Jawatan Nomor Satu Parti itu Pada Pemilihan Parti Yang akan Datang Saya Respek Dengan Zahid Amidi Untuk Perkara ini Ini ya Ini saja Bukan semua Ada benda yang Biasa-biasa Tak rasa Kagum Tapi ini saya Kagum lah Sebab Dia tak takut Walaupun Dia tahu Ada risiko Memang Risikonya Tinggi Dia sendiri Tahu Dia sendiri Tahu Dia Sendiri Tahu Bahwa Kalau Dia bertanding Risiko Sangat-sangat tinggi Untuk Dia kalah Dan Dia akan Terlepas Semua jawatan Dia Tapi Dia tetap Mengumumkan Dia sedia Untuk Bertanding Maksudnya Dia tidak Takut Untuk Untuk Tidak Jawatan Lagi Nah Ini baru Baguslah Ada Perubahan Yang bagus Pada Diri Zahid Amidi Berbeza Pada Sebelum Ini Yaitu Pada Ketika Ramai Orang Mau Supaya Ada Pemilihan Di dalam Amno Tapi Ditangguhkan Tangguhkan Pemilihan Ditangguhkan Mesyuarat Agung Ditangguhkan Macam-macam Lagi Ditangguhkan Sehingga Dua Kali Tangguh Sampai Ramai Orang Kata Itu Tangguh Kerana Zahid Takut Kehilangan Jawatan Tapi Kali Ini Zahid Betul-betul Bermaksud Dia Tak Takut Kehilangan Jawatan Pada Kali Ini Dia Sampai Kata Bring it Bring it Ton Nah Dia Sanggup Dia Berani Untuk Dicabar Tegasnya Sebelum Ini Beliau Juga Pernah Dicabar Dalam Pemilihan Pada 2018 Namun Kedua-dua Pencabarnya Gagal Memperolehi Undi Yang Banyak Dulu Pun Saya Dicabar Katanya Dua Orang Cabar Saya Undi Kedua-dua Orang Yang Mencabar Saya Itu Masih Belum Sama Dengan Undi Yang Saya Perolehi Katanya Bukan Saya Nak Ria Tapi Sudah Terbukti Pada 2018 Malah Kombinasi Undi Kedua-duanya Itu Sangat Kurang Berbanding Dengan Undi Yang Saya Perolehi Katanya Tambahnya Lagi Bukan Riak Dan Bukan Sombong Bukan Takbur Dan Bukan Ujub Katanya Pada Sidang Media Majlis Amanat Tahun Baru 2023 Di Kementerian Kemajuan Desa Dan Wilayah Di Sini Pada Hari Ini Ahmad Zahid Hamidi Yang Juga Adalah Timbalan Perdana Menteri Dan Menteri Kemajuan Desa Dan Wilayah Berkata Demikian Ketika Diminta Mengulas Sama Ada Pertandingan Untuk Jawatan Nombor Satu Dan Nombor Dua Amno Akan Dibuka Untuk Dipertandingkan Dalam Pemilihan Kali Ini Pada Pemilihan Amno 2018 Ahmad Zahid Diangkat Sebagai Presiden Selepas Datuk Seri Najib Razak Melepaskan Kedudukan Itu Dan Mengalahkan Pencabarnya Ahmad Zahid Memperolehi 93 Undi Menewaskan Empat Pencabar Termasuk Ketua Pemuda Amno Yang Juga Adalah Ahli Parlimen Rembau Pada Ketika Itu Kairi Jamaludi Yang Hanya Mendapat 51 Undi Dan Veteran Amno Yaitu Tunku Razali Hamzah Selaku Ahli Parlimen Guam Musang Yang Hanya Memperolehi 23 Undi Sahaja Dua Lagi Pencabarnya Yang Kurang Dikenali Iaitu Ahli Amno Bahagian Bandar Tun Razak Muhammad Iqbal Marikair Dan Ahli Amno Bahagian Iskandar Puteri Muhammad Yusuf Musa Atau Jamaluddin Gagal Memperolehi Sebarang Undi Dalam Pada Itu Ahmad Zahid Menegaskan Kuasa Untuk Menentukan Kepimpinan Parti Terletak Kepada Kuasa Dan Suara Perwakilan Parti Di Seluruh Negara Katanya Saya Mempunyai Pendirian Bahwa Kuasa Untuk Menentukan Kepimpinan Terletak Pada Kuasa Dan Suara Perwakilan Di Seluruh Negara Katanya Tambahnya Terdapat Hampir 160 Ribu Perwakilan Yang Mewakili Cawangan Untuk Menentukan Sama Ada Kepimpinan Sedia Ada Ataupun Kepimpinan Yang Berubah Untuk Kita Pastikan Bahwa Amno Dan Barisan Nasional BN Terus Releven Dalam Pentas Politik Negara Katanya Jadi Katanya Lagi Maka Kuasa Mutlak Itu Kuasa Perwakilan Setakat Ini Amno Bagaimanapun Masih Belum Mengumumkan Tarif Untuk Mengadakan Pemilihan Parti Itu Minggu Lalu Ahmad Zaid Dilaporkan Berkata Sama Adat Jawatan Presiden Dan Timbalan Presiden Amno Dipatandingkan Atau Tidak Tidak Biarlah Perwakilan Yang Menentukannya Bercakap Dalam Program Bual Bicara Bertajuk Rekonsilasi Politik Apa Untung Pada Negara Presiden Amno Itu Dilaporkan Mengakui Beliau Seorang Yang Demokratik Istim Lalu Timbalan Pengerusi Johor Iaitu Datuk Nur Jarlan Mohamed Berkata Jawatan Presiden Dan Timbalan Presiden Amno Tidak Perlu Untuk Dipertandingkan Sebaliknya Parti Itu Perlu Fokus Kepada Usaha Pengukuhannya Selain Mengembalikan Semula Keyakinan Dan Kepercayaan Rakyat Katanya Baik Kita Fokus Kepada Macam Mana Nak Kukuhkan Kembali Amno Dengan Membalikan Semua Kepercayaan Rakyat Selepas Parti Difitnah Teruk Selama Ini Katanya Oke Jadi Tuan-tuan Dan Puan-puan Yang Dermatis Sekalian PAU 2022 Yang Asalnya Dijadualkan Berlangsung Pada 21 Hingga 24 Disember Lalu Tapi Kini Telah Ditangguhkan Kepada 11 Hingga 14 Januari Nanti Kita Akan Tunggulah Sama-sama Sama-sama Zahid Amidi Akan Menang Atau Tidak Zahid Amidi Kalah Atau Tidak Zahid Amidi Macam Menang Dia punya Keputusan Nanti Kita Tunggu Saja Dengan Nadi Suara Rakyat Bergemar Di Channel Ini Jangan Lupa Tekan Butang Subscribe Like Kita Jumpa Lagi Bye